Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan menyampaikan kabar luar biasa gembira Terkait pengumuman resmi dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Atau Kemendik Butristek Bor nomor 68810-B-HK.01.03 2021 Terkait tempat pelaksanaan seleksi kompetensi Pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap kedua Jadi melalui pengumuman resmi ini dari Kemendik Butristek Sudah jelas bahwa sudah ada tempat TUK Atau tempat pelaksanaan seleksi kompetensi Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru tahap 2 tahun 2021 Nah disini sudah ada TUK nya teman-teman ya Ini langsung diumumkan oleh Kemendik Butristek Dan ini lengkap disini semua teman-teman ya Satu negara Indonesia Atau seluruh provinsi, seluruh kabupaten Lengkap tempat pelaksanaan seleksi kompetensi Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ini adalah pengumuman resmi dari Kemendik Butristek Melalui salinan keputusan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Seperti itu Nah disini kita coba cek disini Menimbang ya disini informasinya Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan seleksi kompetensi Pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap 2 Perlu tempat pelaksanaan seleksi kompetensi di provinsi, kabupaten, kota Seperti itu ya Nah kemudian kita coba lanjutkan membaca teman-teman ya Bahwa apa namanya Berdasarkan pertimbangan perseratan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi Sebagaimana dimaksud pada huruf A Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota Telah menyediakan tempat uji kompetensi Ini untuk tahap 2 teman-teman ya Kemudian bagian C nya disini Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B Perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Tentang tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 Tentunya untuk tahap yang kedua Nah oke luar biasa sekali informasinya Ini tentunya kabar gembira teman-teman ya Kemudian kita lanjutkan lagi membacanya Literasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid Dan bukan perinformasi abal-abal Atau bukan informasi yang setengah-tengah teman-teman ya Seperti itu Disini mengingat yang poin pertama Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157 Terkait tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4586 Nah disini dilanjutkan lagi di angka yang nomor 2 Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 Tentang guru Lembaran negara tahun 2008 nomor 194 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4941 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 Tentang perubahan atas peran pemerintah nomor 74 tahun 2008 Tentang guru Nah lembaran negara tahun 2017 Nomor 107 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6058 Seperti itu ya Kemudian disini lagi Ini aturan-aturan resminya Peraturan presiden nomor 82 tahun 2019 Tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 242 Kemudian yang poin 4 Peraturan menteri negara pendayagunan aparatur dan reformasi birokrasi Nomor 28 tahun 2021 Tentang pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2021 Itu asalnya dari berita negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 655 Kemudian apalagi namanya teman-teman ya Peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Nomor 28 tahun 2021 Tentang organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan dan kebudayaan berita negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 963 Kemudian berikutnya lagi teman-teman adalah Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 212 Garim P Garim 2021 Tentang panitia penyelenggara seleksi pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 Nah seperti itu ya Di sini dikatakan lagi bahwasannya Memutuskan keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tentang tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap yang kedua Di sini sudah diputuskan Menetapkan ya yang pertama ya yang ke satu dan kedua Menetapkan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap 2 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari keputusan Direktur Jenderal ini Jadi nanti ada lampiran teman-teman ya Dari setiap kabupaten, provinsi dan tempat lokasi ujian P3K Guru tahap yang kedua Seperti itu ya Kemudian yang kedua adalah keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Nah di sini jadi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan itu ditetapkan tanggal 8 November 2021 Jadi itu sudah resmi teman-temannya seperti itu Nah sekarang kita coba lanjut lagi Di sini sudah jelas ya Salinan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 6880 Garim B Garing HK 0103 2021 Tentang tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja guru untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap yang kedua Di sini sudah lengkap Di sini kop suratnya adalah seperti ini teman-teman ya Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja guru untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap yang kedua Nah di sini sudah ada semua provinsi teman-teman ya Di Indonesia Semua kabupaten di Indonesia sudah lengkap di sini Misalkan admin ambil contoh Provinsi daerah istimewa Yogyakarta Di sini kabupatennya Kabupaten Bantul, Sleman Kemudian kabupaten Gunung Kidul Kemudian kabupaten Kulung-Kulon Progo Dan kota Yogyakarta Di sini sekolah yang ditempati untuk tes tahap kedua SMA 1 Bantul Kemudian SMA 1 Godean SMKN 2 Depok Sleman Kemudian SMKN 2 Wonosari Kemudian SMKN 1 Pengasi Dan SMKN 2 Pengasi Dan SMKN 2 Yogyakarta Di sini banyak sekali teman-teman ya Silahkan admin langsung scroll saja Silahkan teman-teman baca sendiri Dan temukan sendiri tempat TUK teman-teman nantinya Terima kasih Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati